ya Mimi nggak nampak ya Mimi mana nih Oh baru datang ini kok baru 6 orang sih Mas Didi masih sibuk ya Mas Ismanto itu ya kalau di grup KVB ini rame loh tapi kok kalau di sini kok datangnya sedikit ya 6 paling 7 kalau bisa di atas 10 karena di catatan saya itu ada 16 orang gitu ya eh kalau nanti saya ngajarin komputer itu nggak kelihatan tapi kalian nanti bisa melihat di rekamannya ya di rekamannya itu nanti bisa dilihat gimana caranya eh apa namanya belajar komputer membuat file atau apa nanti saya ajarkan Mbak itu kok belum masuk ya Mbak 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 Airin juga belum hadir ya aku panggil Mbak Airin dulu deh sebentar sebentar ya bentar ya silahkan kalian ngobrol dulu chatting Pak Airin tuh nama Facebooknya apa ya Hai tuh namanya banyak lagi Hai siapa yang tahu nama Facebook nama skype-nya Mbak Airin halo 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 Hai Umi Sumardi Oke aku klip-klip kok udah aku kasih linknya Hai tolong di chat tolong di chat di chat apa namanya di chat ke Mbak kami airin saya sudah kirim linknya lewat wizzik ya lewat Skype Pak kalau lewat HP videonya apa bisa diperbesar Hai ah ini sudah sudah besarnya seperti ini kalau nanti ada slide-nya ya sebesar ini aja gitu nanti kan saya coba ya aduk Hai apa namanya saya mulai ya Hai ini sebesar ini tapi ini bukan bukan videonya yang disini bukan yang disini Mbak Hai kriski ya Hai tapi disini kecil banget videonya Hai loh bukan yang ini disini yang besar Hai yang ini enggak enggak ditutup nggak apa-apa ditutup Hai nah ini enggak ditutup nggak apa-apa ini ya Hai ini yang videonya nih disini yang layar ini ya yang whiteboard ini loh nah whiteboard 1 whiteboard 2 ini yang dan apa namanya video yang nanti kalian lihat Hai oke Hai saya Hai saya sebelum mulai pembelajaran ya tanggal 17 nanti kan kalian mulai belajar full ya fullnya KPB itu paling seminggu eh 3 mata pelajaran kalaupun full itu kan 32 jam tapi kalian ada dua hari yang kosong maksudnya cuma 2 jam jadi cuma sampai jam setengah sebelas ya itu yang pertama yang kedua nanti tutor-tutornya saya sudah sudah perkenalkan ya semuanya sudah siap tutornya ya jadi nggak ada masalah dengan tutor tinggal kalian siapkan pembelajaran eh buku khusus KPB itu nanti saya tanggal 17 insyaallah sudah saya bawakan 7 mata pelajaran ya yang di Indonesia nanti juga saya kirimkan kan dan eh mata pelajaran yang setiap hari sudah kalian nanti kan udah tahu ya 7 mata pelajaran nah 7 mata pelajaran itu tutornya sendiri-sendiri ya ketemu saya di PPKN ya bahasa Indonesia dengan Bupia ya di-add ya tolong di-add semua tuh tutornya matematik dengan Pak Adi bahasa Inggris dengan Pak Riona ya bahasa Indonesia eh sorry bahasa Inggris bahasa Indonesia dengan Ibu Pia ya IPA dengan Pak Andri IPS dengan Pak Arik ya seperti itu dan apa namanya nanti juga sudah dipersiapkan tolong latihan-latihan kirim email ayo udah pada bisa nih kirim email eh dengan lampiran udah bisa belum kalau belum bisa bilang di malam ini saya ajarin caranya ya Mbak Airin akhirnya datang juga ya jadi udah udah bisa ya kirim email kirim email tapi pakai file file lampiran attachment coba satu-satu jawab Aisyah udah bilang udah bisa belum disamakan aja ya disamakan pakai email Google belum bisa oke saya belajarin ya sekarang ya nah kalau saya lagi belajar kalian gak ngelihat layarnya ya saya inventaris dulu ya satu cara mem membuat email ya itu yahoo aja eh sorry gmail ya kedua cara mengirim email ya dengan lampiran atau attachment ya jadi ini fungsinya nanti kalian misalkan dikasih tugas sama tutor ya kan terus tugas tugasnya harus diserahin jam 12 malam misalkan UTS ya jam 9 dimulai jam 12 malam diserahin nah itu kan berarti kalian mengerjakan terus dikirim lah lewat email dikirim berupa ada lampiran lampirannya bisa berupa foto bisa berupa file word bisa berupa apapun ya atau juga bisa misalkan sejelek-jeleknya kalian tulis di kertas tugasnya ya kan nah untuk supaya kertas itu bisa jadi lampiran lampiran elektronik berarti kertas itu harus di foto dikirim melalui email ya itu namanya kirim email dengan lampiran atau attachment itu yang ketiga ini yang perlu juga mau pakai apa Gmail itu juga nanti bisa yang namanya ngetik ya ngetik melalui Gmail ya makanya Gmail itu banyak fungsinya banyak manfaatnya ya terus yang keempat ini penting membuat folder ya folder itu apa sih itu kan kalau dalam bahasa buku itu kayak semacam map elektronik ya itu tempat ya tempat menyimpan file jadi nanti gampang nyarinya kalau pelajaran bahasa Indonesia bahasa Indonesia semua ya bahasa Inggris bahasa Inggris semua ya terus apa setiap pelajaran ada terus yang kelima nyampe gak nih ya materinya cara ya menyimpan link pembelajaran ya jadi yang kalian simpan itu bukan videonya di dalam tab atau laptop kamu kalau disimpan videonya nanti akan habis ya yang disimpan atau disave itu cukup linknya saja jadi kalau misalkan pelajaran bahasa Indonesia nih ya udah selesai kan tutornya ngirim linknya linknya itu kan kamu lihat kamu puter di YouTube nah kalau misalkan buat di file disimpan kamu simpannya itu linknya aja jadi kalau nanti mau UTS inget ya 6 atau 7 kali pertemuan langsung UTS 6 kali 7 pertemuan lagi sampai 7 kali pertemuan lagi ujian semester ya jadi total 14 sampai 15 kali pertemuan kalian sudah masuk ke semester berikut ya nah untuk mau UTS kan kalian harus ngulang pelajaran kalau nanti ngelihatnya di grup itu kan banyak nanti ya kan ada pelajaran bahasa Indonesia bahasa Inggris campur nyarinya susah nah kalian harus bikin yang namanya folder jadi disimpan disitu linknya ya jadi nanti nyarinya gampang ini belajar dan persiapan belajarnya dulu supaya jangan acak-acakan ya cewek cewek itu harus rapi ya kan harus teliti harus rapi ya kan apalagi nih kira-kira yang belum bisa membuat email nanti oke saya ajarin mengirim email dengan attachment ngetik melalui gmail oke buat folder cara menyimpan link oh iya ini mata pelajaran mandiri ya kan ya kan ada disitu membuka buku elektronik coba aku siapa yang belum bisa membuka buku elektronik dengan dengan file pdf udah bisa semua belum nih Aisyah udah bisa belum Ayrin kenapa belum bisa apa udah bisa sudah ya ada yang belum bisa berarti itu Risky belum ya Aisyah bisa nggak Mimi bisa nggak ya ini ya membuka file dalam fitus 7 ya cara mengerjakan ya ya urutannya ya oke saya jelasin dari nomor yang gampang dulu ya supaya bisa dimengerti saya ngerjain dari mata pelajaran mandiri ya membuka file pdf ya membuka file pdf itu syarat mutlaknya ya di dalam komputer ya atau tab harus ada program akrobat reader ya atau pdf reader ngambilnya dari mana atau downloadnya dari mana download download dari playstore ya ini dulu di download ya kalau sudah ada pdf nya insyaallah itu bisa dibuka ya tuh ya ini harus di download karena sebelum mengerjakan nah saya langsung urutan yang berikutnya ya nah begitu kalian sudah bisa download bukunya bukunya kan cuma tiga kan ya kan untuk pelajaran mandiri kan ya kan mapel mandiri ada tiga kan ya kan pendidikan agama islam ya kan terus PJOK pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dan seni budaya ini tiga ini di download bukunya nah terus saya sudah download tapi tetap gak bisa pasti bisa mbak biasanya kalau gak bisa itu bentrok mbak irin ya caranya gini mbak irin mbak irin itu dihapus dulu file yang lama yang pdf lama dihapus ya file-file yang gak perlu dihapus itu foto-foto yang selfie yang galau yang bikin berat tabnya itu dihapus-hapusin dulu ya foto bojonya dikeluarin dikurangin dikit-dikit nah baru nanti di restart ulang ya di restart ulang nah nanti udah agak bersih tuh ya udah bersih coba diulang lagi ya diulang lagi akrobat reader ya begitu diketik akrobat reader langsung supply store keluar tuh pilihannya nah itu bisa ya foto bojonya iya kan foto bojonya jangan banyak-banyak kalau di handphone bojonya di hati aja tapi di pdf saya gak ada gak ada pendidikan agama islam oh iya sorry pendidikan agama islam ini gak ada gak ada gak ada itunya gak ada bukunya karena pendidikan agama islam itu adalah apa namanya merangkum ya sorry jadi pendidikan agama islam ini boten wonten aduh 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 kenapa nih ya jadi ilang itu oke ya eh pendidikan agama islam gak ada ya nah terus cara mengerjakan urutannya ya saya jelasin kalian kalian juga diajarin ini tolong ya yang namanya belajar itu bukan hanya di kelas belajar itu proses yang dilalui jadi ketelitian ketelatenan itu juga proses dari belajar ya jadi kalau ada apa-apa ada tugas dibaca dulu dibaca dulu jangan baru di upload langsung nanya dipelajari dulu diamati tenang ya cool kalem ya jadi hadapi sesuatu dengan tenang dibaca dulu saya kan disitu nyuruhnya ada namanya kontrak belajar kontrak belajar pendidikan agama islam dibaca dulu namanya kontrak itu berarti kan suruh tanda tangan nah itu dipelajari orang kalau mau tanda tangan itu dipelajari isinya kalau isinya itu disepakati ya ditanda tangani kalau isinya nggak disepakati jangan ditanda tangani misalkan pendidikan agama islam dari judulnya kan udah tahu terus ternyata dirinya orang di luar islam jangan ditanda tangani pak saya kan kan saya kan di luar islam agamanya minta tugas lain oh iya atau seni budaya kalau seni budaya nggak ada alasan ya masa bilang pak saya nggak bisa nyanyi nggak mungkin kalau nggak bisa nyanyi justru saya mau suruh nyanyi nah pak boleh nggak pak nyanyinya ditukar dengan ngaji boleh ngaji itu kan juga sama ya latihan vokal jadi urutannya itu adalah berarti apa kontrak belajarnya ya kontrak belajarnya itu dibaca ya setelah dibaca dipahami ya kan habis itu di tanda tangan artinya kalau sudah tanda tangan setuju ya baik penyerahannya baik tugas yang mau dikerjakan itu disetujui berarti ya kan tiga bulan diserahinnya ya nah sudah diserahkan baru di eh sudah disetujui sudah ditanda tangan baru di email gitu ya di email ke kemana kejar paket kemarin saya kasihnya email yang mana ya karena tugasnya sendiri-sendiri nanti saya tanyain staff saya ya jangan dicampur-campur ya di email ya setelah di email oke ya berarti tugas kalian untuk menyetujui sudah selesai selanjutnya selanjutnya namanya dikerjakan tugasnya ya kan sudah setuju kan nah ini kan artinya belajar memahami kontraknya dipahami nah ini nanti tanda tangan apa belajar memahami kalau kalian nanti akan ada kontrak dengan pihak ketiga kontrak dengan pihak manapun ini berarti kan harus teliti dipelajari dulu jangan main tanda tangan aja ya kan itu pembelajaran sesungguhnya namanya kan juga udah kontrak ya kan sudah itu dikerjakan nah kalau sudah dikerjakan berarti itu belajar mandiri itu prinsipnya apa nih saya kasih tahu prinsip belajar mandiri ya satu melatih tanggung jawab artinya dia harus konsekuen ya tanggal sekian diserahin ya tanggal ini harus diserahkan tiga bulan kalian harus serahkan terus tugasnya udah disetujui kan jadi harus dijalankan nah itu yang pertama kedua melatih kreativitas gimana pak maksudnya kreativitas kalau kamu mau ngerjain tugas mandiri dalam tiga pelajaran tiga apa tiga mata pelajaran itu satu hari kelar orang suruh nyanyi doang kok ya kan suruh nyanyi suruh naji misalkan terus suruh ngerangkum merangkum kelar itu cuman itu melatih kreativitas artinya silahkan ya silahkan ber kreasi kreasi gimana maksudnya pak kan disuruhnya nyanyi ya kan kalau nyanyi itu kan vokal tapi kalau dikasih video kan lebih bagus apalagi sampai di upload di youtube jadi kan kreativitasnya jadi bertambah itu pelajaran apa namanya supaya kalian lebih dari target yang di target ini kalian digaji satu juta misalkan nanti atau lima juta di Indonesia disuruh ngerjain A sampai D tapi kalian bisa ngerjain A sampai Z seneng kan bosnya kan jadi bikin yang bagus enggak lah beda narsis enggak narsis sama keahlian itu beda ya kalau narsis itu dia sebenarnya bisa ya kan enggak perlu tapi di perlu perluin kalau ini kan enggak narsis itu melatih keahlian orang itu kan beda teknologi misalkan kamu disuruh nih disuruh misalkan bikin sesuatu terus kamu enggak mau nyimpen di enggak mau nyimpen di mana di USB takut hilang atau segala macam tapi kamu simpennya di YouTube di YouTube tapi kan bisa di private saya kan enggak bilang itu harus di share disimpen di YouTube tapi di private yang bisa ngeliat kamu pendidikan kestaraan apa kamu aja yang bisa tapi medianya kamu udah canggih bisa kan itu artinya dia bisa memanfaatkan teknologi untuk kemudahan gitu beda sama narsis ya gitu jadi apa namanya tetap beda tapi dia ilmu dan teknologinya dia bisa kuasai gitu ya nah jadi itu yang kedua yang ketiga tugas mandiri itu bukan cepat-cepetan oh saya cepetin kelarin enggak yang dinilai itu kerapihannya ya kan terus apa teknologi yang dipakai karena saya memang udah pernah bilang kan kalau bisa KPC eh KPB ini lebih menonjol di agamanya bagus ahlaknya terus teknologinya juga bagus dikuasai sama bahasa asingnya minimal bahasa Mandarin atau bahasa Inggris ya jadi yang dilihat bukan cepat-cepetannya tapi yang dinilai adalah kerapihan dan teknologi yang dipakai ya jadi kalau cepat-cepetan sih ya kelar gitu kan tapi apa iya tuh masih kalau sudah bisa ya kerjain terus ketepatan 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 waktu ya ketepatan lagi ngajar pak lagi ngajar ketepatan waktu ya jadi ketepatan waktu itu maksudnya kan dikasih 3 bulan ya ya serahin 3 bulan gitu ya seperti itu ada gak nih yang ditanyain belajar mandiri sebelum masuk ke materi aku kok denger suara bapak kan udah dibilang Mimi nanti kalau memang mau lihat tutornya nanti saya kirim fotonya memang saya gak keluarin videonya Mbak Mimi ya eh nanti temen-temen yang terakhir bisa saya buka kameranya ya eh yang berikutnya apalagi nih ada gak nih yang ditanyain tugas mandiri sampai dimana nih udah pada udah ngerjain belum saya sih dengernya udah ada yang mau diserahin tapi kontraknya kok belum ada yang mandiri ya tugas mandiri dikirim ke bulan berapa berarti dikirimnya 31 Juli Mbak abis lebaran ya ya 31 Juli kirimnya oke gitu ya tugas mandiri ini tugas mandiri udah membuka file cara mengerjakan urutannya terus dikerjakan setelah itu diserahkan ya dinilai jadi berbanggalah kalian sekolah itu diambil nilainya berdasarkan apa yang dikerjakan bukan tebak-tebakan nilainya ya kan gitu ya saya lanjut kalau gak ada yang nanya ada lagi yang nanya Aisyah Sri Lestari ini Mbak Winnie Mbak Luna aku belum aku belum hapal nama aslinya nih karena saya harus ngetik saya kalau ngapalin ngapalin siswa namanya saya gampang yang saya hapalin satu dia cerewet kedua sering apa namanya sering ngomong dia cerewet ya dan saya tulis namanya sendiri gitu kalau Aisyah namanya Royani Sri Lestari Pak pakai nama FB gak mau saya takut nanti tiba-tiba saya datang ke menterian ya kan terus ditanya ijasahnya terus ijasah mana Pak yang belum keluar itu lho Luna Febria gitu itu lho Aisyah Zahin dicari-cari nanti namanya gak ketemu-temu gak taunya namanya beda itu lho si Rizki None aduh Rizki None masa di ijasah Rizki None ah yang bener Pak namanya apalagi kalau suruh nyebutin namanya siapa gitu Murti 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 siapa aduh jawabnya gimana ya gitu kan ya Murti ya saya tahu Murti siapa stresno seliramu aduh kalau yang gak ngerti sih ada nama FB di KPC itu saya sampai gak berani ya kan nyebutin namanya tahu gak cintaku muah katanya ampun ya kalau saya manggil pas lagi didengar yang lain kan cintaku gitu kan aduh pakai muah lagi cintaku muah katanya makanya saya ini intermezzo ya jadi saya harus kenal nama asli Rizki gitu Rizki None gitu kan padahal nama itu bukan Rizki None tuh Rizki Abang gitu saya tahu hehehe 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 iya makanya Rizki None iya kan Aisha aaa Aisha gitu kan udah oke lanjut sekarang mengenai yang mana membuat email oke saya tinggalkan ini dulu tinggalkan maksudnya nggak kalian nggak ngelihat saya tapi ngerekam ya saya akan mengajarkan cara membuat email udah udah bisa semua belum nih buat email kalau udah bisa saya nggak ajarin nih sudah bisa kemarin Aisha udah bisa langsung ya sudah ini selesai kalau udah bikin kalau udah bikin email udah bisa nggak perlu saya ajarin tinggal saya cara ngirim email tapi anak SMP belum bisa bikin email waduh malu-maluin ya harus bisa kirim email oke kalau gitu nomor 3 ketik melalui Gmail cara mengirim mengirim email udah bisa belum ya nggak bisa jangan diam-diam ngaku aja nggak apa-apa ya sudah cara mengirim email dengan attachment ya penting loh nanti itu tutor semua diserahin tugasnya itu lewat email ya cara ngimil sekarang pasti juga ada yang terlewatkan cara mengirim email lewat Facebook Facebook bisa nggak lewat Facebook juga bisa ngirim email lewat ngirim pakai lampiran gitu jadi jangan cuman Facebook tulis status galau Facebook itu bisa ngirim email lewat lampiran ya dimana caranya ini aku kasih sebentar cara 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 ngirim Facebook itu udah udah di luar yang nyiptain Facebook luar biasa loh siapa tuh yang nyiptain Facebook itu dia udah memikirkan file-nya juga atau banyak bisa di share ya jadi harus dipelajari tuh kayak gitu-gitu bentar ya gini aja kalau yang belum bisa itu saya sudah ada rekamannya nanti kalau yang cara ngirim email melalui Facebook ya nanti saya diajarin Pak caranya maksudnya yang mana nih maksudnya yang mana Mbak maksudnya yang diajarin yang mana nih maksudnya yang diajarin yang mana nih hai 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 Jadi saya sudah bikin Kok videonya sudah ada gak usah khawatir ya jadi nanti tinggal saya kirim ya Pak saya gak bisa dengar suara teman-teman yang lain Pak itu karena disetting ya iya karena disetting saya gak buka micnya kalau saya buka kalian bisa nanti saya kasih kesempatan di 15 atau 20 menit terakhir kalian bisa saling dengar tapi sekarang saya belum buka ya nanti saya itu ya saya kirim itunya ya apa namanya videonya nah sekarang saya mau kasih itu cara membuat ngetik melalui gmail ya ini mohon maaf kalian gak bisa lihat jadi tapi di rekamannya nanti dilihat cara mengirim email lewat gmail itu caranya gini kalian buka dulu kan misalkan google ya kan ya google terus nanti kalau yang sudah ada logonya atau namanya sudah login kalian tinggal pilih gmail ya pilih lah gmail itu ya di gmail itu setelah nanti kalian masuk ke gmail dia loading dulu ya kalian gak bisa lihat tapi nanti di rekamannya lihat nah terus kalian pilih nih yang ada kotak-kotak ini namanya kotak dialog apps application ya klik ya terus pilih disini ada pilihan ada ini segala macam kalian pilih yang more lainnya ya terus disini ada lagi ya kirim lagi itu yang minta lagi even more lebih banyak lagi nah begitu dia lebih banyak lagi ini sama berlaku untuk juga tab berlaku untuk laptop nah dipilih yang paling bawah tuh ada nanti yang namanya dokumen ya pilih di apa namanya Edward bisa ya disini dipilih bisa ada gambar pakai picasa ya banyak pilih home and office disini ada namanya dok ya nanti kalian lihat rekaman dok ini kalian klik nanti atau open klik aja dok disitu kalian bisa drawing bisa slide tuh yang drawing itu ya kalian belajar tuh tadi ada yang sudah bisa ada yang belum bisa belum jadi file kontrak belajar yang saya kirim itu kalau bisa diketik gimana caranya yang berupa file jpg itu bisa kalian tulis namanya ya gitu ini kalau gak bermasalah jadinya bisa nih kalian tinggal pilih gitu ya jadi kan namanya lewat gmail ya seperti itu tadi rekamannya sudah ada ya berarti nomor 2 sudah saya nomor 3 sudah saya ajarin rekamannya nanti ada ya terus membuat folder elektronik bisa belum ya sama di tab juga sama di di apa nanginya di laptop juga sama nah kalau gmail kalian itu tinggal tandai aja kirim ke email saya ke temen-temennya sama-sama gmail itu lebih gampang ya akhirin saya buka klipannya ya oke ya nomor sekarang nomor 4 membuat folder ya sudah bisa belum nih membuat folder nanti abis ini kalian rekamannya yang tadi itu ada membuat folder elektronik saya ajarin membuat folder ini yang namanya folder ini namanya folder ya lihat nah ini folder ada di 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 ya terus di di dipilih yang mana lihat file saya rapi ini ya kan disini ada ya kan baktiko indonesia ini file nya satu terus rapi ya kan cara bikinnya gimana itu pak nah ini saya ajarin ya ini folder gak bisa lihat airin tapi nanti rekamannya kamu bisa lihat ya kan tadi saya udah bilang ini folder ya kan kamu klik kanan atau file disini ada new ya kamu pilih pilih folder disini nanti foldernya kamu pilih kejar paket b tayo ya kan semudah langsung punya folder ya kan disini lagi klik kanan new new folder tulis deh kosong untuk bahasa Indonesia terus lagi taruh disini ya kan klik kanan lagi new new folder kosong dua bahasa misalkan salah kok kok begini kok bahasa nah gak usah panik lagi klik kanan lagi salah kan tulisnya rename rename artinya berubah bahasa dan seterusnya seperti itu nah ini udah jadi folder rapi kan nah selanjutnya ya jika kita sudah punya folder cara nyimpan link pembelajarannya biar rapi ya suaranya kecil masa sih perasaan saya udah besar suaranya selamat malam bu pia eh bu pia guru kalian datang tuh ayo kenalan tuh guru bahasa inggris kalian eh guru bahasa indonesia ya kenalan dulu nih sama guru bahasa indonesianya ya setuju gak mau kenalan dulu sama guru bahasa indonesianya setuju ya ini loh gurunya ini didatangkan jauh-jauh dari indonesia tapi beliau ada di taiwan dan untuk kalian ketahui ya bu pia ini dia itu BMI sama seperti kalian tapi pendidikannya D3 mau ke S1 ya kan jadi BMI gak semuanya juga SMA atau SMP ya kan ada gitu loh dan sedang menempuh S1 lagi jadi boleh gak Pak ngajar ya boleh ya kan ngajar SMP boleh gitu ya kita kenalin bu pia ya pakai video ya biar 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 kelihatan cantiknya kayak gimana dia bu pia ini pakai kerudung dulu sekarang mau pakai lagi nanti maaf ya bu saya banyak omong tuh gak mau dibuka videonya maunya suaranya aja bu pia ini tinggalnya di taichung siapa yang di taichung siapa yang di taichung siapa yang di taichung airin di taichung nanti tinggal janjian di taman piramid di kfc ya luna wah banyak nih mbak pia ya ya saya baru sekali ke taichung sampai stasiun terus jalan sedikit di kfc nya aduh gak mau dia dibuka maunya mic nya aja mic nya aja mungkin mau tapi taman piramid tapi taman piramid itu terlalu bebas ya orang indonesianya disana maksudnya banyak sampahnya saya di taichung disalu bu pia dimana hah oh deket itu silahkan ngomong temen siswanya tuh nungguin ya kenalan dulu kok siapa namanya mbak pia yang ditanya saya mau istirahat dulu sebentar pia silahkan silahkan ngomong ditunggu tuh mana gak ada kok cantik orang dibuka aja belum kameranya saya juga disalu kok saya disalu selalu kan selalu di hati kalian kan gitu loh masuknya haha haha g waduh hahaha oke Di mana? Oh gitu Oh gitu Iya iya Tidak bisa libur Airin Sudah yang bisa libur aja Airin Bukan ini Bukan Mbak Silstar itu Beda lagi ini Kan dua kelas Ini yang kelas B Hari ini aku enggak Hari ini emang aku disini Besok di mana lagi Oke sudah cukup Bupiah Perkenalannya Oke ya Tadi kan saya sudah janji Walaupun di kelas ini ada artis Ternyata artisnya berdatang beneran Itu artisnya saya datangkan Ya jadi tadi sudah sampai poin Cara Oh tadi cara membuat folder Nah sekarang cara menyimpan link Ya Cara menyimpan link pembelajaran Supaya nanti gampang dicari Itu gampang caranya Kalian mau pakai Nyimpennya mau pakai apa Pakai yang tadi di Itu ya di Google ya Supaya Pak saya enggak ada word Atau apa Caranya Di Google tadi Ya Di Google Songgo Kalian enggak melihat Tapi kalian nanti Di rekamannya bisa kelihatan Nah disini kalian lagi apa Pilih ini Ya Pilih More Terus even more Lainnya Ya Untuk mengetik Kalian pilih office and home Home and office Lihat Ya kan Coba Terus ke bawah Ya home and office Disini kalian ada Dock Ada open Ada create dokumen Klik aja ini yang Dock Ya Jadi semua Dengan email Google Itu udah bisa Ya Disini Nanti kalian Dokumen Pilih Coba Nah Ini karena online Jadi agak lama Maksudnya Nah ini Contohnya Ya Contohnya Ini kita buka Dan Nanti kalian bisa kirim New document File Misalkan File Disini Ketik Buka baru Ya Baru Terus Pilih Dokumen Ya kan Punya file baru kan Ya Tunggu dulu Sabar Nah Ini file baru kalian Ya Ini mau pakai tab Mau pakai laptop Sama Ini file baru kalian Ya Terus disini kalian tulis judulnya Ya Link Pembelajaran Ya Bahasa Indonesia Misalkan Pembelajaran Satu Misalkan Bahasa Inggris Ya kan Nah Yang ditulis berarti apa Tanggal Aduh Ini karena online Jadi sering gini ya Inggris Ya Yang diisi tuh Tanggal Tanggal berapa Terus Tutornya Gak usah Tutornya di atas Boleh Di bawahnya Boleh Tutornya Siapa Terus Yang penting Linknya aja Materi pelajarannya Sama linknya Nah yang namanya link Itu apa sih Ini yang namanya link Ini di atas Ya Misalkan Pembelajarannya Mengenai Di Youtube Misalkan Ya kan Di Youtube Kita cari Kalian cari aja Di Youtube Di Youtube Ya kan Ya cari Nah misalkan Diketik Pendidikan Nanti akan keluar Nah ini contohnya Misalkan ini Cara login ke Wizzik Misalkan Terus diketik di linknya Apa mau di copy linknya Caranya adalah Yang namanya link Yang namanya link Yang di atas Ini namanya link Di atas Ya Ini di klik Di sort Sudah langsung Mau sendiri Terus klik kanan Ya Diklik Klik kanan Copy Ya Setelah itu Lari ke Dokumen yang tadi Ini kan Dan Sudah gitu Tinggal di klik kanan Dan Klik kanan Copy Control V Ya Masuklah nanti link tadi Di sini Sisipkan Caranya seperti itu Atau bisa juga di word Kalau di word File New Create Klik kanan Pasti Nah ini linknya Ya Misalkan Link Pembelajaran Bahasa Indonesia Tanggal 1 Mei 2015 Ini misalkan Ya Seperti ini Jadi ntar Kalau mau buka Kalian tinggal ini Lihat ini Diklik Copy Bawa ke youtube Udah Selesai Gitu Nah nanti kalian bisa lihat videonya Oke Ada lagi Yang mau ditanyakan 10 menit terakhir Saya Buka micnya Satu persatu Dimulai dari Ya udah Mbak Murti Dimulainya dari Mbak Murti Saya gak berani nyebut Kata nomor 2 Dan 3 Mbak Murti Ada yang ditanyakan Ada yang ditanyakan Ya memang Kan saya udah bilang Tadi Kalau untuk Direkam Gak ada Maksudnya di Live Gak ada Tapi nanti Di rekamannya Mbak akan lihat Cara-caranya Kayaknya abis ini Lihat rekamannya Ya Oke Ada yang lain Ada yang lain Ada yang lain Mbak Ada Oke Makasih ya Mbak Irin Ini Airin ini Oli kota saya Cuma Kalau Airin Disini Airin Rahmidiani Kalau ini Airin Airin YF Bu Silahkan Bu Mbak Malam Malam Tadi Tetep ya Masuknya Harus lewat Skype Jangan Nanti Tanggal 17 Saya datang Jangan Dibanting Ada Dua Cara Itu Sebenarnya Ya Pertama Mbak Itu Dulu Lockout Dulu Kemarin Aisyah Udah Saya Ajarin Caranya Gini Lockout Dulu Wizik Lockout Dulu Terus Abis itu Sign up Di Wizik Nah Sign up Pake nama Email Isi alamat Email Isi namanya Alamat Email Pokoknya Isi ada disitu Urutannya Ya Nah Isi password Isi password Itu Password Yang Mau masuk Ke Wizik Beda Sama di Youtube Beda Sama Mau masuk Email Password Mau masuk Ke Wizik Iya Gitu Coba Habis itu Masukin Kodenya Nanti Habis itu Masuk deh Ke Wizik Jadi Wizik itu Sama Kayak Facebook Dia minta Alamat Email Sama Password Nah Kalau memang Selalu Begitu Cara loginnya Jangan login Lewat Facebook Loginnya Lewat Email Gitu Dicoba deh Jadi Wiziknya Lockout Dulu Terus Sign up Dari sign up Nanti Isi Alamat Email Nama Nama Alamat Email Sama password Sendiri Khusus Untuk Masuk Ke Wizik Nanti Berubahnya Nama Wiziknya Sorry Berubahnya Tahunya Kalau Nama Wizik Di Wizik Itu Sudah Ada Nama Mbak Irin Ya Ada Lagi Yang Lain Mau Taya Kalau Mau Lockout Dari Wizik Susah Itu Di Restart Dulu Dari Awal Di Restart Dulu Facebook Nya Lockout Skypenya Lockout Semuanya Lockout Pasti Bisa Itu Karena Dia Masih Ada Bukan Di Lockout Facebook Nya Di Lockout Di Lockout Skype Lockout Dia Semua Dia Masih Ada Yang Connect Jadi Dia Nggak Mau Di Lockout Gitu iPhone Itu Memang Di Di Peruntukkan Buat Apa Namanya Dengan Jaringannya Dia Sejuga Jangan Apa Sistem Yang Dia Buat Gitu Jadi Nggak Dukung Yang Biasa Jadi iPhone Nanti Bisa Diserahkan Ke Keluarganya Jangan Jangan Ke Saya Ke Bukian Oke 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 Ada Lagi Assalamualaikum Ya Makasih Ya Rizky Abang Silahkan Rizky Rizky Kok Nggak Mau Dibuka Mimi 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 Dulu Iya Enggak Kamu Jaringannya Kurang Kuat Kali Jadi Itunya Apa Namanya Susah Susah Ini Namanya Besok Diganti Ganti Maksudnya Warnanya Jadi Setiap Masuk Kelas Berwarna Warni Airin Warnanya Pink Aisha Warnanya Biru Coba Latihan Gimana Caranya Jadi Begitu Masuk Kelas Ada Pelangi Di Senyum Eh Ditulisan Kok Nggak Mau Dibuka Nih Mbak Luna Luna Maya Luna Febria Winnie Winnie Sama Luna Sudah Dibuka Tumik Malam Ini Mbak Luna Ya Suaranya Khas Iya Ada yang Ditanyain lagi Mbak Nanti tanggal 17 Sudah Siap Oh iya Sebelum Lupa Tanggal 17 Itu Hari Minggu Itu Pembelajaran Perdana Kelas Mandarin Dengan Kelas Tatarias Ya Jadi Yang bisa Datang Tolong Datang Tapi Kalau Yang Jauh Nggak Usah Kalau Yang Dari Taichung Nggak Usah Nanti Ada Rekamannya Juga Jadi Bahasa Mandarin Waktu Tutor Atau Gurunya Ngajar Di Indosuara Kalian Akan Bisa Lihat Secara Live Juga Bisa Kalau Nggak Sibuk Karena Itu Jam Siang Jam 1 Sampai Jam 3 Kalau Bisa Dilihat Kalau Pas Longgar Tapi Kalau Nggak Bisa Nanti Juga Ada Rekamannya Sama Jadi Kalian Bisa Lihat Rekamannya Tugas Tugas Ada Nanti Dikerjain Jadi Sama Aja Yang Nggak Bisa Datang Juga Jangan Kecewa Tapi Diusahakan Kalau Memang Libur Sekali Sekali Selama Satu Semester Datang Ke Mini Hall Biar Kenal Ada Tutor Jadi Seperti Itu Jadi Mulai Pembelajaran Tatap Muka Fisik Satu Bulan Sekali Di Indosuara Dimulai Tanggal 17 Mei Jam Satu Sampai Jam Tiga Itu Kelas Mandarin Bahasa Mandarin Jam Tiga Sampai Jam Lima Kelas Tatarias Ya Oke Silahkan Mbak Bruna Ada yang Mau Ditanyakan Tanya Aisa Adanya Di Pengaturan Di Wizik Mbak Jadi Namanya Mau Warna Apa Di Profilnya Dilihat Wizik Itu Kelas Untuk Kalian Jadi Kalau Kalian Bisa Buka Wizik Itu Sebenarnya Juga Bisa Untuk Diskusi 10 Orang Caranya Adalah Masuk Ke Wizik Terus Lihat Live Class Dikasih Sampai 30 Hari Tapi Kita Kalau Sudah 30 Hari Lewat Tetap Dikasih Lagi Jadi Bisa Caranya Live Class Terus Apa Namanya Bikin Schedule Class Nanti Diajarin Ada Video Jadi Silahkan Saling Berdiskusi Dengan Teman Tapi Bisa Kalau Tidak Ada Kelas Buka Sendiri Tapi Terbatas Untuk 30 Hari Nanti 30 Hari Saya Setuju Lagi Untuk Diperpanjang Itu Caranya Yang Jauh Ada Di Kausium Gak Usah Datang Lihat Videonya Saya Lagi Kumpulin Jadi Kan Kemarin Dikasih Tahu Pelajaran Akademik Itu Ada 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 6 Ditambah Keterampilan Fungsional Satu Dengan Guru BK Pengembangan Kepribadian Profesional Udah Gitu Tugas Mandirinya Ada 3 Terus Mata Pelajaran Khususnya Yang Di Indosuara Ada 2 Betul Betul Lihat 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 Jangan 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 Sungkan Sungkan Nanti Saya Buat Jadwal Fraktek Hari Ini Saya Ngajar Dimana Hari Ini Ngajar Dimana Nah jam berapa kalau longgar Kalian ada yang mau ditanyain Langsung saya bikin rekamannya Terus saya langsung kasih youtube nya Pak saya gak ngerti caranya bikin email Langsung saya bikin rekamannya Nih tinggal kamu pelajarin Kalian tinggal ngikutin aja Ya Inbox Lewat inbox facebook bisa Kan Oh iya Nanti abis ini Rekamannya di share nya di grup juga Di grup kpbk 7b Nanti rekamannya ada Malam ini juga saya share Biaya Oke Cukup Luna Terima kasih ya Assalamualaikum Winnie Win Winnie Ayo ngomong silahkan Kok kecil suaranya Aduh kecil sekali Tanya aja sama yang lain Kecil Mbak Winnie Halo Coba Mbak Winnie Ini kok Risky gak bisa dibuka ya Mic nya Risky disitu kan Kamu minta Di okein Di oke gitu Oke silahkan Gantian Gantian Mbak Risky Mbak Risky diam dulu Mbak Winnie silahkan ngomong Gratis Gratis Gak ada bayar lagi Jadi Perlu kalian ketahui ya Jadi gini Saya kasih tau nih Pembelajaran Mandarin Bahasa Mandarin Dan muatan lokal Sebagai muatan lokal Dan Pelajaran Tata Rias Itu pelajaran Keterampilan fungsional Itu diambil nilainya ya Itu penting Buat kalian ikuti Jadi Itu sebagai bekal kalian Keahlian ke kalian Bahasa Mandarin Itu yang melatih Atau tutornya Itu dari Chung Yen University Christian University Nah dia akan Memberikan materi-materi Penulisan Mandarin Dan Bahasa Mandarin Sehari-hari Makanya kalian harus ikut Kalau gak ikut Gak bisa ikut Gak apa-apa Tapi lihat rekamannya Tugas-tugasnya diserahkan Diikuti Ya Begitu juga dengan Tata Rias Tata Rias Itu Oleh Sari Ayu Marta Tilar Tutornya dari sana Gak dipungut Biaya lagi Nanti direkam juga Cara merawat wajah Itu gimana Ya kan Pakai apa Segala macem Itu nanti dikasih tau Mada dia Ada rekamannya Nanti ada tesnya juga Dan Itu dimasukkan Dalam nilai Kalau Sari Ayu Nanti dikasih sertifikat Dari Indosuara Bahwa kalian Pernah mengikuti Ini Ya Begitu juga Kelas Mandarin Akan dinilai Akan dinilai Kalau kelas Mandarin Itu bisa diberikan sertifikat Jika 4 kali berturut-turut hadir Dan Kalau mau dapet sertifikatnya Harus membayar lagi Seribu Tapi saran saya Gak usah Kalau Mandarin Gak usah dapet sertifikat Maksudnya ya Pelajarannya aja Diikuti Karena Kalian itu nanti Sudah Dimasukkan Kedalam nilai Jadi gak perlu Sertifikat lagi Kecuali kalian Ingin Apa? Saya gak apa-apa Bayar Saya mau dapetin sertifikat Ya silahkan Oke Oke Ada lagi mbak Oke Ya Oke Terima kasih ya Mbak Rizky Ya Apa yang mau ditanyain Kamu belum Mas Udah masuk ke group Udah kali Coba aku lihat Langsung Sebentar Belum dimasukin Sama staff saya Belum dimasukin Sama staff saya Di group Di group Di group KPB KPB 10B Udah kan Nah Itu Ada di Folder file Kan di Facebook itu Ada Anggota Ada Apa tuh Nah disitu Lihat Kamu lihat Ada namanya Folder File Di dalam Folder file itu Ada Buku elektronik PJOK Pendidikan Jazz Money Olahraga Dan Kesehatan Terus Apa namanya Satu lagi Seni budaya Nah itu Kamu download dulu Bukunya Kedalam laptop Atau Kedalam tab Caranya download Kamu harus punya Tadi udah dijelasin Yang namanya Acrobat reader Atau PDF Nanti kamu baru bisa download Selanjutnya Kamu isi kontrak Belajarnya Tadi kan udah Diajarin Cara ngisi kontrak Belajarnya Ya Nah itu Cara ngisi kontrak Belajarnya Sudah dipahami Tadi Nanti kamu Isi kontrak Belajarnya Setelah diisi Kamu kirim dulu Raporin Ya Diisi Dibaca Kamu lihat dulu Disitu kan ada Ada anggota Terus ada File Nah Lihat disitu Di dalam situ Semua ada Berarti Sami Kamu selama ini Facebook itu Hapal ditulis Status galau Kamu Facebook Hanya nulis status Berarti Belum terlalu Dalam Mengenai Facebook Facebook itu Bisa kirim Email juga Ya Nih saya ajarin Kirim email Dari Facebook Kalian gak ngeliat Tapi nanti Kalian bisa Lihat di rekaman Cara ngirimnya Itu adalah Ya Contohnya gini Ini kan ada KPB Kelas B Ini ada roda-roda Kayak gini Lihat percakapan penuh Ya Begitu Lihat percakapan penuh Ya Nanti Disitu Sebentar Setelah lihat percakapan penuh Disini ada Tambahkan file Ya Nah Kalian Kalian itu baru nanti Bisa Tambahkan file Nah Dicari deh filenya Mana yang mau dilampirkan Ya Seperti itu Itu di rekamannya Sudah ada Silahkan Jadi Facebook itu Sudah banyak Fasilitasnya Oke Cukup Ada lagi Terima kasih ya Luna udah Winnie udah Mbak Sri Aisyah Saya buka Aisyah Aisyah Assalamualaikum Ada yang ditanyain gak Beneran Yakin Ya udah Oke Terima kasih Mbak Sri Kok Mbak Sri gak bisa dibuka nih Mbak Sri di okein disitu Oke gitu Yes Jangan didiemin Ini kan ditanya Disini ada Apakah kamu mengizinkan Untuk saya buka Kamu jawabnya yes Kalau gak berarti Memang lagi ada pasiennya Gak mau dibuka Bapak Pia ada lagi Yang mau disampaikan Kesan dan pesan Mungkin selama mengajar Oh belum mulai ya Oh gak bisa bersuara Oh ya maaf Bu Pia lagi Terakhir Pia Sudah tidur ya Oh bener Oh iya maaf Ada lagi yang ditanyain Mau disampaikan Bu Pia Belum dulu ya Belum dulu ya Oke Oke Pelajaran malam ini Cukup sekian Nanti akan saya upload Daftar tutor Ya Terus Daftar tutor Terus Kalender akademik Ya Sama Jadwal mata pelajaran Ya Insya Allah Dalam minggu ini Mungkin dari saya Cukup sekian Mohon maaf Jika ada salah kata Jika ada Kekeliruan kata Kesalahan Ada di manusia Kesempurnaan Hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Atas kehadiran Teman-teman Di kelas Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melancarkan Niat kita Semua Untuk Meraih Cita-cita Melalui pendidikan Untuk masa depan Yang lebih baik Dan semoga Apa yang kalian Cita-citakan Dapat tercapai Semoga kalian juga Diberikan kesehatan Dalam menjalankan Pekerjaan Dan sekolah Saling mengisi Saling bersinergi Kalian semua Diberikan kerukunan Diberikan kesehatan Kekompakan Atas perhatian Dan kerjasama yang baik Saya mengucapkan Terima kasih Bila hitam fiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya saya buka videonya Abis ini saya rekam ya Terima kasih ya Assalamualaikum Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian